Ilmu pedang pengejar roh jilid 32 tamat. Di dalam ruangan besar itu terlihat sangat kacau. Sewaktu Meng Sao Hui dan Meng Ju Zong tadi ke rumah makan. Di taman belakang dibalik semak-semak kantor Giao Zen Yuan ada dua orang dengan sembunyi-sembunyi keluar dari sana. Yang satu adalah laki-laki dan satunya adalah perempuan, mereka adalah Sen Zong Yuan dan Chion Hong. Mereka berdua tertawa dengan sinis. Dengan terburu-buru mereka masuk ke perpustakaan Meng Ju Zong, kemudian cepat-cepat keluar dari sana. Tangan mereka membawa sebuah bungkusan, mereka melihat ke kiri dan kanan. Segera berjalan menuju pintu belakang taman bunga. Mereka sudah hampir tiba di pintu belakang. Mereka baru merasa lega, tapi tiba-tiba ada suara dingin yang berkata, Pengurus Sen, bukankah ketua Biao Meng Ju Zong menyuruhmu pergi ke Ju Ying Lu? Mengapa kau malah berjalan ke arah ini? Sen Zong Yuan mengenali yang berbicara ini adalah Ki Hoa Yang. Dia terkejut dan berpikir, bukankah si Marga Meng pernah mengatakan bahwa orang ini harus dibunuh. Mengapa? Chan Hang maju dua langkah dan tertawa genit. Dia berkata, apakah kau adalah Ki Hoa Yang, sedang apa kau? Dengan dingin Ki Hoa Yang menjawab, kalian mengira jika pohon telah tumbang maka kera-kera akan bubar, kalian ingin melarikan diri. Kalian ingin pergi, itu tidak menjadi masalah, Tapi ketua Meng Muda berpesan, siapapun yang ingin meninggalkan kantor Biao Zong Yuan dipersilakan tapi harus menunggu hingga cuan muda kembali. Dan menurut catatan nama orang itu baru diberi gaji. Bila dia belum pulang dan ada yang ingin pergi terlebih dulu, semua tidak boleh dibawa. Kalian pun tidak terkecuali. Walaupun bungkusan kalian tidak besar, tapi tetap tidak boleh dibawa. Zong Yuan tertawa dingin dan berkata, aku adalah pengurus keluarga Meng dan belum dipecat. Kau hanya seorang pegawai kantor Biao, apakah pantas memerintahku? Cepat minggir. Dengan santai Ki Hoa Yang berkata, memang aku hanya pegawai kecil, tapi aku diperintah untuk mengawasi jalan ini, siapapun tidak bisa lolos dari sini begitu saja. Sen Zong Yuan marah dan berkata, siapa dirimu berani bicara seperti itu kepadaku? Tangan kanan Ki Hoa Yang mengeluarkan sebuah pedang yang lentur. Pedang ini seperti seekor ular. Tiba-tiba Ki Hoa Yang sudah memutar lima kali lingkaran. Semua lingkaran sama besar. Sebuah lingkaran diteruskan ke lingkaran lainnya, seperti Mei Hoa, nama bunga. Sen Zong Yuan sangat berpengalaman, pengetahuannya tentang dunia persilatan juga banyak. Dia segera mengetahui ini adalah ilmu Damo, jurus pedang lentur mati Mei Hoa, kaki kuda Mei Hoa. Dia juga tahu jurus Ki Hoa Yang tadi sudah terlatih selama 10 tahun lebih dan begitu dia melihat lawan memainkan pedang lentur itu begitu mahir. Dia tahu ilmu silat orang itu bukan biasa-biasa saja. Dalam hati dia kaget, mengapa aku tidak mengetahui ilmu silatnya begitu tinggi? Pikirannya segera berputar. Wajahnya mengeluarkan tawa licik. Dia berkata, Guru Ki, jangan marah, kita adalah orang persilatan, aku orang yang mengerti peraturan. Dari balik bungkusan dia mengeluarkan sebuah kuda gyo yang bersadel emas asli, talinya pun terbuat dari rantai emas, terlihat sangat indah. Dia menyuruh Chan Hang memberikan kepadanya dan tertawa, pendekar Ki, kita bukan orang yang tidak saling kenal, aku memberikan kuda gyo ini kepadamu sebagai uang lewat, bagaimana? Ki Hoa Yang sama sekali tidak melihat ke arah kuda gyo itu. Dengan tertawa dingin dia berkata, sepertinya pengurusan seorang pencuri besar. Walaupun kau meninggalkan bungkusan itu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Bila ingin pergi dari sini, barang yang berada di sakumu juga harus diperiksa. Senzong Yuan marah besar dan berkata, kau cari mati. Segera dia berhadapan dengan Ki Hoa Yang. Dari balik dadanya dia mengeluarkan sempua besi. Dengan sebuah jurus Taesan Yading, Taesan menekan kepala, dengan ganas dia memukul Ki Hoa Yang. Jurus ini memakai tenaga yang sangat kuat, senjata belum sampai, angin sudah terasa. Meskipun Ki Hoa Yang sedikit mengetahui siapa sebenarnya pengurusan ini, tapi dia tidak menyangka bahwa ilmu silat Senzong Yuan begitu tinggi. Dengan cepat dia mundur selangkah. Kemudian tangannya memainkan pedang lentur. Pedang ini seperti ular bergerak dengan lincah, terus mencoba melilit tangan lawan. Tapi Senzong Yuan tidak memberi kesempatan pedang lentur itu menghampirinya, dengan sempua besi dia menahan pedang lawan juga menyerang ke dada lawan. Benar-benar hebat ilmu silat Senzong Yuan. Ki Hoa Yang mundur lagi untuk menahan serangan itu. Mereka berdua dengan cepat saling menyerang, hanya dalam waktu singkat mereka sudah melewati sepuluh jurus lebih. Senzong Yuan tahu selama beberapa hari ini kantor Yao Zen Yuan sudah menjadi pusat perhatian dunia persilatan, beberapa hari ini banyak orang persilatan yang berdatangan. Dia tahu jika terlalu lama bertarung di sana, sama dengan mencari mati. Segera dia memutar otak mencari jalan keluar juga merobah serangannya. Dengan sebat Ki Hoa Yang menyerang ke pinggangnya, Senzong Yuan dengan sempua besi mencoba menahan. Ujung pedang lentur itu seperti petir menyerang, dia kaget dan berteriak, kemudian mundur beberapa langkah. Tapi tangannya sudah terkena pedang lentur itu. Terdengar suara sempua besi Senzong Yuan berbunyi keras. Dua biji sempua besi, sebatang tusuk sempua secepat kilat meluncur. Sasarannya adalah kedua metu dan tenggorokan lawan. Ki Hoa Yang terkejut, kepalanya ditundukan. Dia menghindari biji sempua besi dan dengan pedang lentur itu memukul batang tusukan sempua. Batang tusukan sempua itu bisa dipukulnya dan terjatuh ke bawah kakinya. Tapi di telapak Senzong Yuan sekarang sudah ada lima biji sempua besi lainnya. Dia mengambil kesempatan pada saat lawan memukul batang tusuk sempua, sekali lagi dia melempar lima biji sempua itu. Lima titik bintang terbang melayang ke arah dada lawan dan menotok lima nadi. Penaganya yang besar membawa angin yang kencang. Pedang lentur Ki Hoa Yang sudah berhasil menahan tusukan batang sempua. Kemudian dia mendengar ada suara senjata rahasia yang datang, segera dia meloncat ke tinggir. Untung gerakannya cepat sehingga bisa menghindar, tapi sebutir biji sempua berhasil mengenai liang rusuknya. Karena sakit, begitu dia turun untuk menghindar, dia hampir terjatuh dan roboh. Senzong Yuan tertawa aneh dan berkata, Hei tikus, tadi kau diberi kesempatan tapi tidak mau menerimanya, sekarang aku akan mengantarkanmu ke liang kuburan. Dalam suara bentakan, dia sudah mendekat, sempua besinya digoyangkan. Pada saat yang begitu berbahaya, terlihat ada sebuah kilauan cahaya yang membawa angin. Begitu mendengar ada suara yang datang, Senzong Yuan tahu bahwa situasi tidak menguntungkan baginya. Dengan cepat dia meloncat ke belakang. Tapi senjata yang datang sudah mengenai sempua besinya. Dia merasa tangannya tergetar dan sakit. Sempua besinya segera pecah, biji sempua berhamburan kemana-mana. Senzong Yuan kaget. Dia sudah melihat hewasan Zifeng, Duk Xiangjun dan seorang nenek berambut putih seperti terbang datang ke arahnya. Dia mengenal nenek tua itu, dia adalah Lasou Guan Yeen Luyeue Wan. Segera rohnya seperti terbang meninggalkan tubuhnya dia bersiap-siap untuk melarikan diri. Tapi sudah ada suara yang membentak, penjahat, kau mau lari kemana? Di dekat telinganya, terdengar suara seperti lonceng. Begitu Senzong Yuan melihat, dia terkejut karena dia hampir menabrak seorang pak tua. Orang ini tinggi dan besar, wajahnya kuning langsat, kunisnya putih, dia memakai baju biru di bagian dadanya terbuka, pembawaannya gagah dan berwibawa. Senzong Yuan seperti berada dalam keadaan hidup dan mati. Walaupun dia sudah tahu siapa dia, tapi dia seperti binatang yang terkurung siap bertarung. Dia berteriak dengan sekuat tenaga, sepasang tangannya mengeluarkan tenaga yang sangat besar. Kau sangat berani. Pak tua itu juga marah. Dia menghindar kemudian tangan kanannya digoyangkan ke depan tapi jari tangan kiri seperti kait mencengkram baju Senzong Yuan. Jarinya hanya bergerak sedikit tapi tubuh Senzong Yuan sudah seperti layang-layang yang putus dari benangnya terbang menjauh. Pak tua ini adalah Ma Zhao Ling. Dia tahu di Juying Lu banyak pendekar, tidak akan terjadi apapun di sana. Dia membawa putrinya ke kantor Biao Zen Yuan, saat itu mereka bertemu dengan Senzong Yuan yang ingin melarikan diri. Badan Senzong Yuan berada di udara, seperti terjatuh di atas sawan. Tiba-tiba dia mendengar, penjahat, serahkan nyawamu. Dia belum tersadar sudah melihat cahaya yang berkilauan. Darah munkrat, belum sempat merasa sakit, badannya sudah terbelah menjadi dua. Duk Siang Jun sudah tiba di sana, Ma Zhao Ling mendekat dan berkata, keponakan, sepertinya ini terlalu kejam. Kata Duk Siang Jun sedikit malu, tema tidak tahu suamiku bisa berbuat begitu banyak dosa, semua ini karena dia yang merencanakannya. Kalau begitu dia pantas mendapatkan balasan seperti itu, kata Ma Zhao Ling. Pin Min Erlang, kihwa yang membawa Can Hang yang keadaannya seperti ayam kalah beradu. Di sebelah timur Lan Zhou, di jalan Busi Zhou di bawah sinar matahari, ada dua ekor kuda putih sedang berjalan. Kuda-kuda itu gagah dan bagus, orang yang menunggang kuda terlihat yang satu cantik dan yang satu tampan. Yang berada di depan adalah pendekar berbaju putih, Li Keming. Liang Ye Urong berada di belakang. Dia sudah meninggalkan samarannya dan kembali menjadi perempuan. Baju yang disulam tampak feminin membuatnya bertambah cantik. Liang Ye Urong yang berada di atas kuda sebentar-sebentar menoleh ke belakang seperti sedang mengenang peristiwa beberapa bulan ini, semua yang sudah dialaminya. Sepertinya dia tidak mau meninggalkan kota tua itu karena itu dia selalu melihat ke belakang, membuat Li Keming yang ingin cepat-cepat pulang harus berhenti beberapa kali menunggu dia. Adik. Li Keming berteriak, Cepatlah jalannya. Jika aku berjalan terlalu pelan, silahkan kau pergi dulu. Dari tadi juga aku tidak menyuruhmu menemaniku, Liang Ye Urong malah berjalan lebih lambat lagi. Dulu Li Keming selalu menjadi kakak seperguruan Liang Ye Urong. Semenjak datang ke Lan Zou dan terjadi peristiwa di Wu Kuan San, membuatnya merasa malu dan juga menyesal. Apalagi dalam persoalan membongkar dosa dan kejahatan Meng Juzong, Liang Ye Urong adalah orang yang paling berjasa. Dia selalu merasa tidak cocok dengan adik seperguruan ini. Beberapa hari ini dia selalu menurut apa yang dikatakan dan diperintah Liang Ye Urong, semua ini untuk mendapatkan kembali cinta Liang Ye Urong. Tapi Liang Ye Urong tidak pernah meladeni dia lagi. Untung beberapa hari lalu Maxi Wan membantu menasah hatinya. Hari ini Liang Ye Urong baru mau berjalan dengan dia. Siapa yang tahu, baru saja keluar pintulan Zou, Liang Ye Urong sudah marah. Terpaksa Li Keming kembali lagi dan berkata, adik, bukankah kita sudah berjanji hari ini harus sampai di rumah kakak Ma, mengapa kau berjalan begitu lambat? Liang Ye Urong terdiam, seperti tidak mendengar apa yang dikatakan Li Keming. Kenapa kau ini? Dua hari ini kau seperti kehilangan sesuatu, selalu tidak berkonsentrasi. Kau jangan tadinya dia ingin mengatakan sembelarangan bicara, tapi Liang Ye Urong merasa itu tidak pantas. Dengan cepat dia menyahut, sembarangan menebak. Kau sangat mahir menunggang kuda, kita coba berlomba siapa yang berlari lebih cepat. Baiklah, aku setuju. Kuda mereka adalah kuda yang tinggi dan besar, begitu dipecut delapan kaki kuda berlari dengan cepat, seperti guntur. Hanya dalam waktu singkat mereka sudah menempuh puluhan kilometer. Liang Ye Urong berada di depan, Li Keming tidak jauh berada di belakangnya. Dia sedang siap memecut kudanya lagi, tiba-tiba hatinya bergetar, apakah aku pantas pergi begitu saja? Pikirannya belum tenang, pikiran lain timbul lagi. Beberapa hari ini apa yang dipikirkan di dalam otaknya semua muncul ke permukaan. Apakah dia benci kepadaku? Tidak mungkin. Hatinya sangat terbuka, dia juga sangat membenci kejahatan. Ayahnya penuh dengan dosa, Semua orang pun sudah tahu mengapa dia tidak mengerti rasa dendamku. Sudah beberapa hari dia tidak datang menengokku. Apakah kantor Biao Zenyuan ada perubahan besar sehingga dia menjadi sibuk? Tapi, bukankah dia sudah mengangkat Ki Hoa yang menjadi wakil ketua Biao untuk membantunya? Mereka berdua pasti bisa bekerja bersama dan kalau dia tidak akan mempunyai waktu, dia bisa menitipkan pesan untukku melalui pendekar Ki. Bagaimanapun semenjak dia menolongku, aku belum berterima kasih langsung kepadanya, malah memarahi dia dengan kata-kata yang kasar. Walaupun aku membenci Mengjuzong, tapi aku tidak boleh melampiaskan semua kebencian ini kepadanya. Tapi sudah beberapa kali aku bersikap jelek kepadanya. Tapi dia tidak pernah marah mungkin kali ini dia juga tidak akan menyalahkanku. Apakah dia sakit? Seorang anak muda dalam beberapa hari harus melewati perubahan besar, mungkin dia tidak bisa bertahan, tapi aku. Dia berpikir terus, kudanya pun menjadi berjalan lambat. Li Keming berlari sebentar tapi melihat Liang Ye Urong tidak menyusul, dia membalikan badan untuk melihat. Dia melihat kuda Liang Ye Urong diam dan Liang Ye Urong pun sedang terpaku di sana. Li Keming merasa aneh dan berpikir, ada apa dengan dia? Kata orang hubungannya dengan si playboy terbang cukup serius, apakah? Li Keming ragu tapi dia tetap mendekati Liang Ye Urong. Terdengar suara kuda berlari ke arahnya. Liang Ye Urong pun terbangun dari khayalannya. Melihat Li Keming sepertinya sedang marah, Liang Ye Urong berkata, ilmu menunggang kudamu tetap kau yang lebih mahir. Kemarahan Li Keming yang sejak tadi ditahannya mulai meledak. Melihat Liang Ye Urong tertawa, dia pun tidak berani mengatakan apapun yang membuat Liang Ye Urong emosi. Dia berkata, adik, hari sudah siang, lebih baik kita lebih cepat berjalan. Kemudian dia berjalan dulu. Liang Ye Urong menarik nafas, dia juga mengikuti Li Keming dari belakang. Pada waktu itu dari belakang ada suara kuda yang berlari dengan kencang, seekor kuda seperti angin topan berlari menghampirinya. Orang itu menunggang kuda sangat mahir, keempat kaki kuda seperti tidak menginjak tanah. Hanya dalam waktu singkat kuda sudah berada di depan, kuda itu segera berhenti. Kaki depannya naik ke atas. Li Keming dan Liang Ye Urong terkejut. Mereka juga menghentikan kuda mereka. Yang datang adalah ketua Biao Zen Yuan yang baru yaitu Meng Sao Hui. Begitu kuda dihentikan, kedua matu Meng Sao Hui terus melihat Liang Ye Urong tapi dia sama sekali tidak bicara. Liang Ye Urong hanya sebentar memandangnya, lalu dengan cepat menundukkan kepalanya. Li Keming yang berada di pinggir melihat keadaan seperti itu, dia sangat marah. Tapi dia berusaha menahan emosinya dan berpura-pura tidak mengenali Meng Sao Hui. Li Keming bertanya, siapakah Tsuong ini? Mengapa menghalangi jalan kami? Pertanyaannya tidak dijawab, tapi terdengar Meng Sao Hui berkata kepada Liang Ye Urong, Nonerong, apakah kau akan pergi begitu saja? Liang Ye Urong gemetar, hatinya bergelombang, bergejolak. Liang Ye Urong tidak menjawab, tapi kepalanya semakin menunduk. Li Keming makin marah, dia berkata, siapa kau? Pendekar berbaju putih dari Tian Sui bertanya kepadamu, apakah kau tidak berani menjawabnya? Meng Sao Hui melihat dia sebentar lalu dengan santai berkata, aku adalah ketua Biao Zenyuan. Aku ada perlu ingin berbicara dengan Nonerong. Karena semua ini tidak ada hubungannya denganmu, aku berharap kau bisa pergi ke tempat lain sebentar, kami ingin bicara empat mata. Li Keming meludah, dengan dingin dia berkata, ternyata kau adalah putra Jin Chi Da Peng, penjahat Meng. Aku adalah murid golongan putih Ye U Kuan Guan. Aku tidak sudi bicara dengan sampah dunia persilatan. Hayo pergi. Meng Sao Hui sangat marah, tapi dia berusaha menahan emosinya dan dia tidak menjawab. Liang Ye Urong yang berada di pinggir sudah berteriak, kakak, jangan. Li Keming marah dan berkata, kenapa? Apakah kata-kataku tidak enak didengar? Dia diam-diam membantu ayahnya yang licik, melakukan kejahatan, kali ini dia beruntung, tapi mungkin sifat aslinya tidak akan berubah. Kata-katanya belum selesai, dia sudah merasa pusing. Karena pipi kanan ditampar, dia terkejut tapi Meng Sao Hui sudah membalikan badan pergi dan duduk kembali di atas kudanya. Li Keming marah, dia mencabut pedang dan membentak. Kau cari mati dia meloncat dari sadel kuda. Dengan jurus bintang meteor menyebar bulan, dia menusuk muka Meng Sao Hui. Dia merasa Meng Sao Hui tidak mungkin tidak menahannya, tapi ternyata Meng Sao Hui hanya mengerakkan badannya oleng sedikit ke belakang, ujung pedang sudah melewati wajahnya. Li Keming meloncat turun dari kudanya dan menusuk ke bagian perut lawan. Meng Sao Hui tetap bisa menghindar. Karena dua jurus Li Keming tidak mengenai sasaran, dia merasa malu dan juga marah. Dia menyerang dengan sebuah jurus lagi, ujung pedang seperti bayangan lingkaran perak. Karena Meng Sao Hui berada di atas kuda, dia sulit memutar badannya. Dia mencoba turun dari kuda. Karena sedikit terlambat, baju belakangnya telah terpotong oleh pedang Li Keming menjadi serapihan kecil dan melayang seperti kupu-kupu. Meng Sao Hui melihat lawan datang lagi untuk menyerang, hal ini benar-benar membuatnya marah besar. Dia mementak, kau ini kenapa tidak tahu diri? Aku sudah mengalahkan tiga jurus padamu, kau masih menginginkan apa lagi? Aku ingin kau mati. Di depan adik seperguruan, sudah berkali-kali serangannya tidak mengenai sasaran, semua membuat Li Keming malu. Marah, benci dan kesal bercampur menjadi satu. Tidak seperti biasanya pedang panjangnya gagal terus, sedangkan setiap jurus yang dikeluarkan lebih hebat dari jurus sebelumnya. Dia seperti ingin mempertaruhkan nyawanya. Tapi ilmu silatnya terlalu jauh dibandingkan dengan lawannya. Meng Sao Hui hanya dengan tangan kosong saja melayaninya. Hanya dalam waktu singkat peluhan jurus dikeluarkan. Meng Sao Hui melihat Li Keming tetap tidak tahu diri, dia mulai marah dan membentak. Kalau kau tidak mau berhenti, jangan salahkan aku tidak sopan. Kata-kata Meng Sao Hui tidak didengar oleh Li Keming. Dia masih terus mengangkat pedang untuk menyerang dan menyerang ke bagian dada Meng Sao Hui. Jurus ini adalah gelombang ganas menggulung udara. Ini adalah jurus istimewa perguruannya untuk membunuh orang, cepat dan ganas. Ujung pedangnya bergetar mengarah nadi-nadi lawan di bagian dada. Meng Sao Hui tahu jurus ini sangat lihai. Dengan care apapun dia mencoba untuk menghindar, sulit untuk memecahkan serangan ini. Dalam keadaan marah dia berteriak dengan keras. Tiba-tiba dia merobah posisinya. Telapak kanan dari samping dijulurkan dan memukul pedang lawan. Tapi tangan kiri dengan jurus lima setan mencabut nyawa memukul kepala lawan. Terasa oleh Li Keming ada bayangan lewat, tapi tenaga angin telapak sudah berada di atas kepala. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar lagi. Dalam hati dia berpikir, habislah aku. Liang Ye Urong yang berada di pinggir tahu persis keadaan seperti itu. Liang Ye Urong segera naik kuda melihat ke arah mereka berdua. Dia tahu meng Sao Hui terus-menerus mengalah. Kalau tiba-tiba dia membalas, jurus yang dikeluarkan pasti sangat berbahaya dan ternyata jurus yang dipakainya adalah jurus lima setan mencabut nyawa. Dia tahu nyawa Li Keming pasti tidak akan tertolong lagi. Liang Ye Urong kaget, segera dia mencabut pedang dan siap-siap menolong. Tapi dia merasa tangannya gemetar. Hanya dalam waktu singkat itu, banyak pikiran seperti berkelebat di otaknya. Ayah dari orang yang berada di depanku adalah pembunuh keluargaku, tapi orang ini baik dan berpandangan luas. Dua kali dia telah menolong nyawaku dan juga pernah, aku juga ternyata sangat berat berpisah dengannya. Tapi bila dia memukul kepala Li Keming, kakak seperguruan pasti akan mati. Bagaimana aku harus menceritakan semua ini kepada guru? Kalau aku sekarang mengeluarkan jurus gadis memainkan alat tenun, mungkin Meng Sao Hui bisa menghindar dari jurusku. Mungkin juga tangannya saja yang akan terluka. Tapi tidak akan membahayakan nyawanya. Li Keming sepertinya sudah pasrah dan memeramkan matanya, karena ragu-ragu akhirnya dia pun terlambat menolongnya. Serangannya Meng Sao Hui sudah sampai, tapi ternyata tidak mengakibatkan kematian. Tangannya hanya mendorong pundak Li Keming hingga terdorong jatuh ke tanah. Pikiran Liang Ye Uroong masih berkecamuk. Dia tidak mau Meng Sao Hui melukai Li Keming, dia juga tidak mau Li Keming melukai Meng Sao Hui. Begitu melihat Li Keming selamat hatinya menjadi legat, segera dia menghampiri Meng Sao Hui dan berkata, Kau mau apa kau kemari? Meng Sao Hui dengan wajah mengharap menjawab, Adik Terong, aku ingin memohon sesuatu kepadamu maukah kau menjadi istriku? Wajah Liang Ye Uroong menjadi kemerahan dan malu, terlihat sinar kebahagiaan yang terpancar di wajahnya. Di sebelah sana terlihat Li Keming masih terpaku diam, entah sedang mencoba mendengar jawaban Liang Ye Uroong atau masih terkejut karena nyawanya hampir saja melayang. Tamat